Kami, Tau Tawana, dikenal sebagai peladang tanggung. Sejak zaman nenek moyang, kami hidup berpindah mengikuti lokasi ladang. Namun tempat tinggal kami yang berada jauh di dalam hutan, seringkali membuat orang luar menilai kami sebagai masyarakat terasing. Mereka sama dengan kita. Mereka makan, intinya sama dengan kita. Makan nasi, hanya saja lokasinya mereka, lokasi tinggalnya mereka itu di hutan, di hutan. Secara tradisional, pemukiman Tau Tawana dibagi menjadi lima kawasan. Tiap kawasan terdiri dari empat sampai sembilan lipu. Lipu artinya satuan mukim, sekelompok kecil masyarakat yang tinggal berdekatan. Sumber penghasilan warga di sini itu banyak ya, ada di hutan, terus ada juga di sungai. Kalau di sungai itu, mereka biasa memangcing ikan, terus yang lain-lainnya itu dicari. Kalau di hutan, beramar, terus berotan, mengambil madu, dan lain sebagainya juga. Kusadari pendidikan telah mengubah banyak hal, misalnya soal kepercayaan diri warga. Dulu memang kita sendiri tidak bisa ketemu dengan orang, jangankan di mana, ketemu di jalan. Berbicara pun saya lari, karena takut. Karena menjawabnya susah. Dodi hanyalah satu dari banyak Tau Tawana yang kala itu ketakutan bila bertemu orang lain. Kini, lancar berbahasa Indonesia membuat mereka tak lagi canggung. Tapi tentu saja hasil tersebut tak didapat dengan mudah, terutama bagi warga yang baru belajar calistung saat sudah beranjak dewasa. Susah, memang belajar ini susah. Dulunya itu memang saya sendiri, ya memang sama sekali saya tidak tahu modelnya huruf A itu seperti apa. B, saya dikejar-kejar oleh teman, ya mari kita sama-sama belajar menulis. Bisa calistung juga sangat bermanfaat terkait jabatan Dodi sebagai ketua adat. Ia bisa mempelajari bagaimana pemerintah mengatur soal hutan adat dalam undang-undang. Sesuatu yang sudah seharusnya masyarakat adat pahami. Agar hak kami tidak lagi dirampas hanya karena tidak tahu apa-apa soal peraturan. Pada perkembangannya pendidikan bagi masyarakat ada seperti kami adalah awal terbukanya akses informasi. Dan pemahaman yang lebih baik soal hak dan kewajiban kami sebagai warga negara. Mereka juga sudah tidak dibodoh-bodohi lagi dengan mengatasnamakan peraturan inilah, peraturan itulah, karena mereka juga sudah bisa baca. Terlebih bagi anak-anak, pendidikan adalah jalan mereka mewujudkan mimpi agar stigma terasing tak lagi melekat pada tautawana.